SMA Muhammadiyah Sambas menggelar aksi bergizi bagi pelajar untuk menciptakan generasi Muhammadiyah sehat dan tangguh di halaman SMA Muhammadiyah Sambas Jumat Pagi. Aksi ini dimulai dengan senam bersama, sarapan bergizi, minum tablet tambah darah, serta edukasi kesehatan dan gizi dari Puskesmas Sambas. Kepala SMA Muhammadiyah Sambas, Suwadeoni menjelaskan kegiatan ini dalam upaya mengedepankan hidup bersih dan sarapan yang bergizi bagi pelajar Muhammadiyah. Dia berharap agenda ini bisa terus berkelanjutan dan rutin dilaksanakan. Selain itu, aksi ini dapat menjadi pelopor aksi sehat di Kabupaten Sambas. Selain senam bersama, kemudian edukasi kesehatan, juga kita melakukan nanti sarapan bersama, sarapan yang bergizi agar kita, siswa-siswi kita dan Bapak Ibu dan Guru juga di lingkungan sehat Muhammadiyah Sambas ini selalu mengkedepankan hidup bersih, hidup yang nyaman, makanan yang sehat, sarapan yang bergizi. Kemudian ini yang sangat kita lakukan di SMA Muhammadiyah Sambas. Dan kita hari ini juga dari Puskesmas melakukan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan terutama putri, siswi, siswi putri untuk yang menghindari penyakit anemia, penyakit kekurangan darah, sebagainya. Ini nanti dengan aksi nyasa, aksi bergizi, ini kita lakukan untuk meminum suplemen, tapi tengah darah ini penting untuk siswi putri kita di lingkungan Sambas. Sambas, semoga nanti acara dan kegiatan yang dilakukan ini insya Allah akan berkelanjutan dan kita rutinkan, insya Allah kalau pun memang kita agendakan nanti ke depannya, paling tidak seminggu sekali ataupun sebulan dua kalilah insya Allah untuk melakukan hal ini. agar kenyamanan-kenyamanan untuk siswa-siswi kita yang mereka itu sekolah dari pagi full day ya sampai asar ya sampai jam 3 lewat ini. Saya pikir ini bukan saja kita mengansumsikan mereka itu cerdas pada intelektualnya tetapi tubuh yang saya ini sangat penting bagi mereka. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga nanti si Muhammadiyah Sambas ini menjadi pelopor aksi gizi sehat khususnya di Kabupaten Sambas tercinta ini. Ketua pelaksana aksi bergizi sehat Rahmawati Awaliyah menjelaskan aksi bergizi sehat dirangkai dengan beberapa kegiatan serta tujuannya. Dirinya berharap aksi tersebut bisa bermanfaat dan berkelanjutan dan bisa dilakukan setiap sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sambas. Pada hari ini tanggal 8 November 2024 melaksanakan kegiatan aksi sehat gizi berkemajuan atau ABSB yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan MPKU PP Muhammadiyah Indonesia. Dalam rangka melaksanakan program tersebut, kami melaksanakan kegiatan senam bersama, sarapan bergizi, pemeriksaan kesehatan, edukasi, dan minum tablet tambah darah atau TTD yang dipandu oleh pihak sekolah dan puskesmas kesehatan Sambas. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan tetap berkelanjutan yang bisa dilaksanakan tidak hanya di Organisasi Muhammadiyah ataupun Orto Muhammadiyah, bisa juga dilaksanakan oleh semua sekolah baik itu di Kabupaten Sambas khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Terima kasih. Penanggung jawab program UKS puskesmas Sambas, Kuswatun, mengatakan kegiatan kali ini melakukan pergerakan fisik, sarapan bersama, pemeriksaan kesehatan, mengukur tinggi badan dan berat badan, tensi serta screening merokok. Dirinya juga mengapresiasi program ini serta berpesan kepada warga sekolah untuk selalu menjaga kesehatan dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan kesehatan. Ini kita melakukan aksi bergizi, yang dimana kita melakukan aktivitas ataupun pergerakan fisik, kemudian sarapan bersama, kemudian pemeriksaan kesehatan, tinggi berat badan, kemudian tensi, kemudian melakukan screening merokok. Kita sarapan bersama, seperti yang kita lihat di belakang, kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya, karena mudah-mudahan saya dengan program yang berjalan hari ini, untuk kita mencapai derajat kesehatan anak yang setinggi-tingginya. Edukasi kami tetap kepada warga sekolah untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan ataupun dapat menunjang untuk kesehatan, karena dengan kesehatan yang optimal, mereka dapat beraktifitas, tentunya dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Aksi bergizi sehat untuk generasi Muhammadiyah ini merupakan kerjasama antara Muhammadiyah Pusat dan Kementerian Kesehatan yang dilakukan rutin setiap Jumat. CSMTV Madahkannya